Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar orang serdang berdagai? Malam ini dikasih Allah Ta'ala waktunya tepat, keadaannya cerah Kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Anak Raja mencabut jelatang Pokok jelatan berumpun-rumpun Bukannya tidak mau datang, tapi karena segan berbalas pantun Saya tahu orang serdang berdagai ini jaguk-jaguk berpantun Sudah lama mau datang Tapi rupanya hari inilah ditetapkan Allah pertemuan kita Aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku Panitia BKPRMI mempertemukan kita Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Bapak Sekda, Bapak Kapolres, Bapak Ketua Majelis Ulama Alim Ulama, cerit pandai, tokoh masyarakat Encik-encik puan-puan yang besar tak dihimbau gelar Yang kecil tak dapat disebut nama Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Malam ini kabarnya sedang berdagai, sedang ada Musabakah Tilawatil Quran Jadi tak adalah yang menengok MTQ sekarang ini Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita Karena meninggalkan Majelis Al-Quran Tapi Majelis kita ini juga Majelis Quran Karena ada pembacaan Kitab Suci Al-Quran Makanya kita mesti sampai penutupan MTQ Nanti bawa anak menantu, suami, anak, cucu, sahabat, kerabat, jiran, tetangga, handai tolan Siap Banyak MTQ-MTQ ini yang hadir hanya dewan juri, peserta, ofisial Habis pembagian hadiah, pulang Macam ayam nampak beras Oleh sebab itu Musabakah Tilawatil Quran Mustilah menghasilkan para kari-kari ahn asli putra-putri anak serdang berdagai Amin Juara satu Musabakah Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten Diserahkanlah ke atas hadiah Bersalaman berpotu Begitu ditengok KTP Rupanya pemain naturalisasi Di tempat lain Serdang berdagai tidak ada Kita bukan mau mencari juara Yang kita cari adalah Anak-anak kita di serdang berdagai Tidak ada lagi yang buta huruf Al-Quran Siap Bagaimana anak cucu kita mau bisa baca Quran Kalau yang baca Quran itu punya guru Gurunya tidak diperhatikan Guru fisika PNS Guru kimia PNS Guru matematika PNS Guru mengaji Honorer Holidina Fiha Abadah Sudahlah gaji guru Mengaji 300 ribu sebulan Digaji Tiga bulan sekali Di sunat masal Mau jadi apa Anak-anak kita ini Setuju Kalau guru mengaji ini Diperhatikan Ustadz somat Jangan tanya bagaimana Pemerintah kabupaten Serdang berdagai Memperhatikan guru mengaji Cukup Cukup sudah diperhatikan Betul Mudah ini berarti Betul kata jamaah Nah tadi katanya betul ini Belum Saya tak tahu Takkan mungkin Datang seramai Ini pastilah Anak-anak yang pandai Mengaji Dari suara Kauri tadi Sudah jelas Itu perwakilannya saja Yang lain itu Entahlah Masya Allah Tabarakallah Ustadz somat Jangan seuzan Ini yang dihadapan Ini adalah Anak-anak Ahli Al-Quran Semuanya Amin Allahumma ja'al Abna'ana Wabanatina Min ufazil Al-Quran Jadikan mereka ini Para penghafal Al-Quran Ya Allah Ada namanya Musabakatil Awatil Al-Quran Suaranya Bayati Soba Sika Nahawan Jaharka Ras Tapi ada pula Suaranya Tak keluar Tapi tulisannya Cantik Rik'i Nasah Sulus Diwani Diwani Kufi Kalau suaramu Tak bagus Menulis Kalau tulisanmu Tak bagus Bersuara Bersuara Tak bagus Menulis Tak bagus Sungai dekat Carilah potensi diri Salah satu Menyebukkan Anak-anak muda kita Supaya Tidak terkena Narkoba Tidak Tidak Pergaulan Bebas Adalah Dengan Menyibukkan Mereka Dengan Al-Quran Tidak Cukup Jumlah Polisi Di Indonesia Untuk Menangkap Pecandu Narkoba Ditangkap 1,6 Ton 1,6 Ton Sabu 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 Itu Kalau dihirup Bersama Tiga Tahun Mabuknya Mana cukup Personel Kita Bapak-bapak Polisi Maka Dengan Memasyarakatkan Al-Quran Masyarakat Mencintai Al-Quran Maka Ringanlah Tugas Kepolisian Insya Allah Tidak Sesuai Lagi Jumlahnya Bapak Ibu Dimasukkan Ke penjara Penjara Pun tak Muan Macam Ikan Sarden Mereka Di dalam Bekelahi Pula Sesama Dia Dibakarnya Pula Pakaian Kebakaran Penjara Lepas Dari Penjara Tidak Menyelesaikan Memang Salah Satunya Menyelesaikan Memang Ada Yang Tahu Ke Saya Mudah Aja Tembak Aja Alhamdulillah Allah Kasih Masyarakat Serdang Bedaga Ini Diantara Kasih Sayang Allah Dikasihnya Bapak Kapolres Yang Tegas Terhadap Narkoba Betul Ustaz Tahu Dari Mana Itu Tentara Yang Disini Itu Kawan Saya Sekolah Dia Cerita Ustaz Somat Itu Kapolres Sikit Sikit Narkoba Habis Tuntas Bagus Tembak Aja Semua Ustaz Enak Aja Ngomong Begitu Bagaimana Kalau Pecandu Narkoba Adik Ustaz Anak Ustaz Keluarga Ustaz Tetangga Ustaz Sahabat Ustaz Satu Yang Ditembak Menjerit Dia Menggelepar Meregang Nyawa Sementara Korbannya Satu Kampung Satu Negara Mana Yang Lebih Kita Bela Satu Nyawa Atau Sejuta Nyawa Ada Yang Bilang Satu Ada Yang Bilang Sejuta Emang Kalau Belum Makan Malam Payah Berpikir Memang Kami Dari Jam Lima Tadi Disini Betul Ada Jamaah Yang Datang Dari Jam Lima Rupanya Masya Allah Tabarakallah Semua Yang Datang Cepat Tadi Semuanya Mendapat Pahala Jihad Fisabilillah Maka Sejak Dia Keluar Rumah Tadi Sudah Mendapatkan Pahala Jihad Fisabilillah Hatta Sampai Dia Pulang Ke Rumah Setapat Pahala Jihad Fisabilillah Amin Sabar 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 Bapak Karena pulang Pun Sekarang Belum Tentu Bisa Karena Parkir Payah Mau Balik Balik Tetap Juga Nunggu Sana Kenapa Kau tak Balik Parkir Tak Keluar 15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit 60 Menit Sesuai Yang Tertulis Di botol 600 Mililiter Kita Mulai Dari Mana Kanan Apai Kiri Kanan Bapak Apa Kanan Saya Kalau Kanan Bapak Sana Kalau Kanan Saya Sana Makanya Kita Tidak Akan Pernah Sepakat Kalau Tidak Kita Bersepakat Untuk Sepakat Sepakati Sajalah Kanan Saya 15 15 15 Siap 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 Ibu Ibu Mendidih Anak Anak Ibu Menjadi Anak Yang Faham Quran 9 Bulan 10 Hari Ibu Kandungkan Meregang Nyawa Mengeluarkannya Ke atas Dunia Tiba-tiba Dia hanya Jadi Calon Penghuni Neraka Karena Narkoba Karena Sek Bebas Karena Judi Mau Yang ini Saya tanya Belum Lagi Cepat Oke Kalau gitu Kita ulang Sekali lagi 9 Bulan 10 Hari Kau Kandung Anak Mubu Ibu Ibu Di Sergi Kandung Mesti 9 Bulan 10 Hari Dia Tanya Serius Dia Ketawa Di Tempat Lain Nikah Aprik Nikah Januari April Lahir Nama Aprilia Kalau Perut Maaf Ibu Kalau Rahim Ibu Hanya Tempat Numpang Pecandu Narkoba Tempat Numpang Pemabuk Dan Pezina Apalah Gunanya Dia Tidak Menjadi Rahmat Bagi Alam Tapi Hanya Menjadi Laknat Tidak Ada Jalan Lain Menyelamatkan Anak Anak Ini Kecuali Menanamkan Kedalam Kepalanya Al-Quran Al-Quran Kitab Suci Kalam Tuhan Kalam Tuhan Saya Tahu Lagu Tuh Karena Al-Marhum Mahmah Saya Dulu Waktu Kecik Kecik Saya Selalu Dinyanyikannya Al-Quran Bukan Macam Mak-mak Zaman Sekarang Tahu Lagu Lagu Apa Dinyanyikannya Makanya Anak Itu Macam Hantu Pengaruh Ibu Amat Sangat Besar Terhadap Anak Betul Ini Hanya Yang Kita Masih Fokus Disini Kupesankan Kepada Ibu Mulai Besok Malam Ibu Lah Yang Mengajar Anak Mengaji Siap Saya Guru Mengaji Saya Pertama Mak saya Ayah Sibuk Mencari Nafkah Pergi Pagi Pulang Petang Sampai Pulang Malam Mencari Sesuap Nasi Siapa Yang Mengajarkan Kami Membaca Quran Mak Alif 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 Bawa Alif Dapan O A I O Yang Ingat Pasti Udah Tua Karena Anak Anak Sekarang Tak Tahu Itu Anak Sekarang Yang Tahu Alif Diat Alif Dab Alif Diat An Alif Dapan Un Bukan Itu Jawabannya Ibu Ibulah Yang Tahu Masih Ingat Dulu Ibu Membawakan Ke Surau Dibawakannya Ke Madrasah Dibawakannya Ke Musallah Tua Guru Ini Anakku Sudah Kewajar Di Rumah Tapi Aku Merasa Dia Perlu Belajar Lagi Ketua Guru Ini Anakku Ini Beras Satu Kaleng Ini Minyak Lampu Ini Rotan Sebesar Ibu Jari Di Balah Empat Ujungnya Kalau Bandel Anakku Nanti Pukullah Dia Aku Ikhlas Dunia Akherat Ada Ibu Sudah Menyerahkan Anak Keguru Mengaji Mulut Akan Ditanya Di Hadapan Allah Pernah Murut Ini Menyerahkan Anak Keguru Mengaji Yang Belum Menyerahkan Anak Keguru Mengaji Jangan Malam Ini Dah Lewat Besok Besok Malam 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 Senin Hari Ahad Hari Libur Bawa Anak Keguru Mengaji Ke Surau Kemus Allah Dari Azan Maghrib Ke Azan Isya Tipi Mati Handphone Mati Gadget Mati Yang Lampu Mati Juga Pemadaman Bergilir Serahkan Anak Balik Mengaji Siap Menghidupkan Program Maghrib Mengaji Serdang Berdaging Musallah Surau Langgar Musallah Ramai Mengaji Alhamdulillah Yang Belum Datangkan Guru Mengaji Dudukkan Balik Mengaji Kalau Tidak Tak Tahu Jadi Apa Generasi Kita Ini Akan Datang Abdul Somad 2020 Datang Ke Serdang Berdaging Tanah Lapang Masih Penuh Anak Anak Masih Kenal Tapi 2030 Tak Tahu Jadi Apa Generasi Ini Jangan Jangan Ustadz Lewat Berdada Hai Guys Tak Kenal Lagi Dengan Ustadz Tadi Saya Minta Dia Naik Becak Mesin Naik Ustadz Ke Atas Tegak Saya Berdiri Jamaah Masih Kenal Anak Anak Kecil Masih Manggil Ustadz Ustadz Berarti Mak Ayah Kau Bepaket Loh Lapa Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab itu Solusi Masalah Ini Yang Pertama Adalah Kita Didik Anak-anak Kita Menjadi Generasi Yang Kur'ani Yang Kaya-kaya Mudah-mudahan Masyarakat Sedang Berdaging Kaya-kaya Melimpar Rezekinya Insyaallah Yang Yang Kaya-kaya Serahkan Tanah Sehektar Dua Hektar Cari Guru Datangi Kantor Majelis Ulama Indonesia Pak Ustadz Tuan Guru Pak Ketua Mui Tolong Carikan Anak Yang Bisa Mendidik Jadi Guru Tafiz Quran Ini Tanah Kuakapkan Dua Hektar Untuk Sekolah Tafiz Quran Siap Yang Bilang Siap Yang Punya Tanah 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 Kuburan Pun Tak Ada Begitu Cerita Tanah Wakaf Langsung Keluar Kotak Sodako Apa Perasaan Ibu Waktu Kotak Infa Ini Lewat Jantung Tenang Enggak Di tempat Lain Ada yang Ngasih Tahu Saya Kalau Ustaz Ceramah Tolong Kotak Jangan Disebar Saya Asal Dekat Kotak Mendenyut Kedalam Asal Nampak Kotak Eh Sakit Tengok Kotak Satu Eh Rupanya Kotak Itu Lima Lewat Kotak Kelima Gol Biar Tenang Hati Jamaah Ini Menengok Kotak Banyak Banyak Bersolawan Salat Allah Salam Allah Ala Taha Rasul Salat 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 Salam Allah Ala Yasin Habib Allah Salawat Salat Juga Duit Keluar Juga Salawat Pajam Matam Supaya kotak Lewat Sambil Mengintip Lewat Apa Belum 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 Juga Duit Yang Masuk Ke Kotak Itu Duit Itulah Nanti Akan Dibuatkan Madrasah Sekolah Tafis Quran Itulah Yang Akan Menolong Di Akhirat Seratus Juta Disimpan Di Bank Seratus Ribu Yang Diserahkan Untuk Sekolah Quran Mana Yang Akan Dibawa Mati Di Alam Kubur Di Alam Barzah Di Alam Yang Seratus Ribu Itu Apa Yang Seratus Juta Lain-lain Jawabannya Saya mulai Tadi Pas Jam Sembilan Sekarang Sudah Jam Sembilan Dua Puluh Tak Mungkin Jam Saya Bok Bukan Murah Ini Kasih Dikasih Orang Habis Sudah Dua Puluh Menit Ibu Ibu Maksudnya Tadi Lima Belas Kasih Tahu Lima Habis Lima Diam 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 Dia Senyum Senyum Biarkan Ustaz Sudah Lewat Pelajaran pertama Kalau Kalau mau Selamat Anak-anak Muda Kita Dari Narkoba Dari Zina Dari Judi Dari HIVH Maka Siapkan Pendidikan Al-Quran Masukkan Ke pesantren SDIT SMPIT SMAIT Saya Berharap Pemda Serdang Bedage Membangun Sekolah SMP Tahfiz Quran Setuju Berapa Lama Kita Dikasih Allah Amanah Jabatan Ditanya Apa Yang Sudah Kau Buat Untuk Menyelamankan Anak Bangsa Apa Yang Sudah Kau Lakukan Alhamdulillah Ya Allah Sudah Kau Bangun Taman Taman Yang Indah Apa Guna Taman Itu Pacaran Orang Tiap Malam Minggu Tahankan Langalir Dosa Asal Malam Minggu Duduk Mereka Pacaran Habis Kau Dibelangkung Tapi Kalau Kau Buatkan Sekolah Tahfiz Quran Tanahnya Dari Mana Sebanyak Ini Tak ada Punya Tanah Wakaf Ustaz Setelah Dengar Cerama Ustaz Ingat Saya Tanah Ini Akan Tinggal Maka Tanah Yang Itu Saya Wakafkan Serahkan Kepada Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Al-Wasliyah Tarbiah Islamiyah Majlis Ulama Indonesia Serahkan Lalu Kemudian Mui pun Memeriksa Di kantor Badan Pertanahan Nasional Dicek Rupanya Surat Tanah Ini Lima Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Tanah Yang Pak Haji Kemarin Kasih Itu Bermasalah Rupanya Pak Ketua Mui Kenapa Bermasalah Itu Maka Aku Kasih Kalau Tak Masalah Ngapain Kuk Kasih Jadi Banyak Yang Sekarang Orang Otaknya Melintang Mesti Diantukkan Juga Kepangkal Tiang Insyaallah Setelah Mengaji Ini Lurus Semuanya Amin Selesai Yang Pertama Yang Kaya Kaya Kasih Tanah Yang Banyak Duit Kasih Bangunan Satu Saksemen Buatkan Satu Kelas Buatkan Yang Ada Bangunan Belum Selesai Datang Besok Hari Libur Siap Besok Datang Hari Senin Datang Besok Siapa Mau Datang Hari Senin Datang Tanya Pak Kepala Sekolah Apa yang perlu Saya bantu Pak Berapa Lagi Lokalnya Kelasnya Gurunya Berapa Anak Yatim Yang Belum Bayar Saya Berapa Kepala Sekolah Ini Datanya Pak Bapak Mau Bantu Enggak Mau Simpan Simpan Insyaallah Kalau Berdiri Sekolah Tafiz Quran Pondok Pesantren Anak Kita Akan Terjaga Dari Narkoba Amin Anak Kita Akan Terjaga Dari Judi Amin Ustaz Dari Tadi Kenapa Anak 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 Berapa Kali Ustaz Sebut Saya Dengar Anak Anak Muda Anak Anak Muda Remaja Yang Tua Tua Biar Mati Udah Tua Berjudi Juga Lagi Udah Tua Pake Sabu Sabu Juga Ilah Ilah Malekal Maut Kata Malekal Kusentil Ini Allah Kata Allah Jangan Mungkin Besok Abis Pengajian Ini Bertobat Abis Pengajian Tak Juga Ciburkan Habislah Tahankan Celup Ke neraka Jahannam Diletakkan Kerikil Neraka Ketapak Kaki Mendidih Otak Di Kepala Sekarang Sekarang Ketawa Ketawa Siapa Yang Ketawa Buat Dosa Di Akhirat Masuk Neraka Dalam Keadaan Menangis Waktu Itu Barulah Kau Berkata Rabbana Abu Sorna Mata Kami Sudah Menengok Azab Telinga Kami Sudah Mendengar Azab Balikkan Lagi Kami Kedunia Penyesalan Saat Itu Tak Lagi Bermakna Was Padalah Ingat Poin Pertama Janganlah Tunjuk Kiri Oke Kanan Ingat Poin Pertama Masukkan Anak Ke Pondok Pesantren Sekolah Agama Sekolah Tafis Menjadi Generasi Yang Kur Kur Ani Sekarang Ibu Ibu Dikasih Jeruji Besi Bukan Karena Panitiani Kejam Jangan Ibu Merasa Sedang Berada Di Penjara LP Sekarang Ini Untuk Menjaga Ibu Supaya Tidak Diserang Bapak-bapak Sudahlah Pakai Jeruji Busi Dikawal Pula Lagi Anak Anak Muda Tadi Awalnya Anak Muda Gagah Berdiri Mengamuk Ibu Duduk Ketakutan Wah Dia Tidak Gagah Rupanya Ibu Ibu Mak Mak Garis Keras Mereka Bukan Takut Sama Ibu Tapi Mereka Adalah Anak Yang Berbakti Makanya Nanti Kalau Datang Mereka Meminang Anak Gadis Ibu Terima Langsung Asal Nampak Logo BKPRMI Terima Sudah Lulus Speed and Proper Test Ini Semua Betul Sudah Kuiklankan Tak Juga Laku Kalian Entahlah Di Di Atas Ini Ada Bupati Wakil Bupati Ada Sekda Ada Kapolres Ada Dandim Atau yang Mewakili Hebat Tak Mereka Hebat Hebat Mana Yang Hebat Laki Laki Ini Apa Perempuan Bupati Wakil Bupati Sekda Kapolres Dandim Semua Mereka Ini Keluar Dari Rahim Tengok Perempuan Hebat Mana Ada Keluar Dari Perut Bencong Tak Ada Saya Sudah Lama Lama Hidup Banyak Dirasa Jauh Berjalan Banyak Ditengok Saya Sudah Kerumah Orang Orang Sukses Rata Rata Mereka Itu Adalah Yang Dididik Dengan Baik Oleh Ibu Pernah Saya Kerumah Orang Kaya Hebat Dinding Itu Saya Ketuk Macam Emas Tadi Balut Emas Luar Biasa Saya Tengok Di ruang Depannya Lukisan Emaknya Besar Besar Siapa Ini Inilah Yang Mendidik Saya Inilah Manusia Yang Luar Biasa Dia Bukan Hanya Sekedar Melahirkan Saya Tapi Dia Yang Mendidik Saya Maka Yang dihadapan Saya Ini adalah Ibu Ibu Yang Mendidik Anak Anak Ibu Mesti Tiap Malam Tahajud Disujud Terakhir Itu Ya Allah Selamatkan Anakku Dari Narkoba Selamatkan Anakku Dari Zina Selamatkan Anakku Dari Judi Selamatkan Anakku Dari Begal Maka Insyaallah Anak Itu Akan Selamat Waktu Sudang Hamil Bagi Yang Baru Baru Menikah Yang Gadis Yang Akan Menikah Nanti Waktu Hamil Banyak Banyak Salawat Sallallahu Amil Maka Maka Akan Lahir Generasi Yang Suka Pengajian Macam Yang Ada Di Depan Kita Amin Tapi Kalau Maknya Pula Beli Kangkung Dua Ikat Ngobrol Tiga Jam Lahirlah Anak 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 Anggau Tapi Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Luar Biasa Pengaruh Ibu Ini Ada Seorang Pecando Narkoba Ditangkap Polisi Keluar Lagi Dimasukkan Kebadan Narkotika Nasional Rehabilitasi Keluar Lagi Sampai Tak Ada Lagi Yang Bisa Mengatasinya Pergilah Emaknya Kemakah Dibawanya Air Zam Zam Tujuh Kali Putaran Doanya Tak Bertukar Tukar Jamaah Yang Lain Doanya Subhanallah Wal Ambil Wala Ilah Ha Illallah Doa Mak Nilain Sehatkan Anakku Narkoba Sehatkan Anakku Narkoba Sehatkan Anakku Narkoba Sehatkan Anakku Narkoba Tujuh Putaran Dibawanya Air Zam Zam Itu Balik Disiramkannya Ke kepala Anaknya Sehat Anaknya Sampai Sekarang Nama Tempat Tak Boleh Sebut Menjaga Kode Etik Jurnalistik Ada Anak Kita Yang Kehilangan Orang Tua Namanya Reni Ibu-ibu Bapak-bapak Yang Kehilangan Anak Sini Nak Jangan Takut Sini Sini Kalau tak ada Mengaku Saya Bawa Ini Saya Tak Ada Anak Perempuan Sini Sini Anak Ustaz Sini Oh Anak Baik Baik Tak Apa Sini Sini Tak Apa Tak Apa Sini Sudah Emaknya Ada Ayahnya Tetangga Ada Jangan Nangis Ya Oh Cantik Nangis Oh Baik Jangan Ada Yang Hilang Lagi Ya Siapa Namanya Siapa Rara Nama Nama Tadi Kesini Sama Emma Apa Sama Ayah Sama Mama 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 Ada Situ Ntar Lagi Mama Datang Ntar Lagi Ada Nenek Itu Nenek Betul Nenek Itu Nenek Tidak Jangan Kasihnya Tidak Nanti Penculi Baik Baik Insyaallah Penting Seorang Seorang Ibu 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 Datang Anak Begitulah Pentingnya Ibu Jangan Disalahkan Ibunya Jangan Salahkan Ini Tak Ada Yang Salah Yang Salah Ustaz Somat Kenapa Datang Sedang 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 Berlagi Apa Ibu Yang Dimulihkan Allah Awas Duit Jatuh Saya Ngingatkan Bukan Saya Tak Ikhlas Insyaallah Nanti Balik Saya Banyak Tempat Ceramah Tapi Biasa Yang Diingat Sesuatu Yang Khas Pernah Ceramah Sedang Berlagi Pernah Nggak Tapi Insyaallah Ingat Itu Yang Duit Anak Hilang Ustaz Kasih 100 Itu Segera Berurau Saja Pentingnya Seorang Ibu Tadi Sudah Saya Bahas Anak Mesti Menjadi Generasi Quran Siapa Yang Menanamkan Quran Itu Kedalam Kepala Anak Kecuali Seorang Ibu Ayahnya Pergi Pergi Pagi Pulang Petang Itu Pergi Pagi Pulang Petang Itu PNS Duduk Di Ada 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 Juga Hilang Lagi Saya Kalau Kehilangan Anak Ini Tak Apa Sakur Saya Nanti Kehilangan Laki Ini Yang Payah Kita Mengobatinya Oleh Sebab Itu Maka Ibu Ibu Musti Mendidik Anak Selama Ibu Masih Mau Merepet Masuk Kedalam Kamarnya Buka Lemarinya Apa Ini Kau Simpan Ini Apa Sabu Sabu Ini Bukan Apa Ini Tepung Obat Jerawat Selama Ibu Masih Mau Merepet Ini Surat Apa Ini Foto Siapa Kau Jalan Sama Siapa Pulang Jam Berapa Naik Apa Maka Selama Ibu Masih Merepet Insya Allah Anak Sudah Selat Tapi Kalau Ibu Diam Macam Orang Tersapu Anak Pakai Sabu Sabu Sakau Mabuk Di Kamar Diam Dilaporkan Orang Bu Anak Ibu Sakau Biarlah Udah Tak Bu Kebawa Anak Ibu Keluar Malam Malam Jalan Jalan Kami Balik Jam 12 Pagi Pun Tak Apa Alamat Kapal Akan Teng Gelam Besyukur Pak Kalau Dapat Ibu Yang Cerewet Abang Tuh Abang Kasih Duit Anak Sabarlah Pak Dua Selamat Pertama Bapak Bapak Dapat Ibu Tukang Repet Dua Bapak Selamat Pertama Anak Bapak Selamat Yang Kedua Bapak Selamat Dari Azab Kubur Kata Malaikat Azab Kubur Ini Tak Usah Kita Azab Lagi Azab Betul Di Dunia Saya Menyenangkan Hati Bapak Siap Ibu Merepet Malu Pula Merepet Merepet Sebelum Merepet Itu Dilarang Oleh Negara Merepet Ibu Untuk Menyelamatkan Anak Anak Ini Kenapa Jilbaw Kau Tak Panjang Kenapa Kau Pak Rok Pendek Kenapa Kau Luar Rumah Pakai Celana Leging Itulah Itulah Ini Belum Lagi Kalian Ini Tak Sabah Anak Digendong Datang Kemari Dimandikan Petang Tadi Dipakaikan Pakaian Yang Baru Mungkin Sejak Idul Fitri Baru Dua Kali Dipakai Digendong Anak Tadi Menangis Nangis Dibawa Disuapkan Makanan Dibawa Pengajian Dia tahu Anak Tidak Peduli Pada Pengajian Dia tahu Anak Tidak Menangkap Apa yang Dikatakan Dibawanya Juga Kenapa Karena Dia berharap Anak Itu Didoakan Orang Banyak Karena Di akhir Majlis Pasti Ada Doa Bersama Digendong Anak Sampai Ketempat Pengajian Anak Tidur Digendong Anak Ketempat Orang Nikah Ketika Orang Sedang Akad Nikah Ku Nikah Kau Dengan Berapa Kali Ibu Terusir Di acara Majlis Nikah Berapa Kali Ibu Disinau Tajam Mata Orang Memandang Ibu Tapi Ibu Tetap Juga Bawa Anak Itu Karena Ibu Berharap Anak Itu Yang Mendoakan Ibu Di tengah Malam Membesarkan Anak Tak Sama Dulu Dengan Sekarang Bapak Ibu Dulu Senang Yang Merusak Kepala Anak Dulu Tak Banyak Paling Cuman Unyil Ucrit Usro Pak Oga Pak Radit Sekarang Anak Kecil Sudah Duduk Di Warnet Main 24 Jam Mau Ditutup Warnet Di Api Api Mak Pula Dibawanya Akhirnya Kacau Balau Dunia Tidak Ada Lagi Yang Bisa Menyelamatkan Ini Kecuali Ibu Ibu Yang Konsisten Ibu Ibu Yang Disiplin Ibu Ibu Yang Bertahajud Di Tengah Malam Ibu Ibu Yang Senantiasa Berdoa Rabbi Habli Minas Salihid Makanya Ibu Ibu Pengajian Bagus Bapak Bapak Pengajian 100 Orang Yang Mendengar 50 Yang 50 Menunduk Meleleh Tapi Kalau Ibu Ibu Mendengar Pengajian 100 Pulang Ke Rumah Disampaikannya Ke Suaminya Jadi 200 Disampaikannya Ke Anaknya Jadi 300 Disampaikannya Ke Cucunya Menantunya Jadi 400 Disampaikannya Ke Cucunya Menjadi 450 Sebagian Belum Punya Cucu Makanya Yang Lebih Positif Berceramah Ke Bapak Bapak Apakah Ibu Ibu Lanjutkan Marhaban Barzanji Masih Ada Lanjutkan Kelompok Pengajian Majelis Taklim Masih Ada Lanjutkan Ini Banyak Pengajian Tak Belanjut Seragam Belanjut Dulu Tak Pakai Seragam Sekarang Sudah Pakai Seragam Bedak Dua Inci Dibawalah Ke Tempat Pengajian Sampai Tempat Pengajian Musyola Tadi Lampu Meleleh Bedak Orang Senyum Mawa Senyum Yang Disenyum Kena Orang Rupa Nyawa Iya 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 Kata Rupanya Kawan Sudah Tak Melekat Lagi Lipstick Jatuh Kedagu Yang Dibayangkan Sakit Tapi Insyaallah Ibu Ibu Diserang Bedak Semuanya Baik Baik Semua Ibu Ibu Ini Masuk Surga Kalau Tak Masuk Surga Kerana Dia Masuk Surga Kerana Doa Anaknya Masuk Surga Kerana Doa Cucunya Masuk Surga Kerana Doa Suaminya Karena Kita Ini Banyak Berharap Dari Doa Orang Orang Lain Saya Tak Pernah Merasa Saya Tak Pernah Menceramai Ibu Tak Pernah Saya Hanya Bercerita Dengan Ibu Ibu Seperti Dulu Saya Bercerita Dengan Almarhum Mak Saya Pulang Sholat Jumat Dia Tanya Mak Apa Kata Khotib Jumat Tadi Oh Kata Khotib Begini 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 Dulu Kalau Pulang Main Membawa Mobil Mobilan Ke Rumah Pas Mau Tidur Malam Dimainkan Mobil Di Atas Bantal Di akhirat Mobilnya Akan Besar Kok Akan Pikul Dia Sampai Hari Ini Terngiang Masuk Tuk Ketelinga Masuk Tuk Kepala Masuk Ket Sumsum Masuk Ketangkai Jantung Masuk Ke Hati Cakap Ustaz Puli Tadi Masuk Ke Dalam Hati Tapi Cakap Ibu Masuk Ibu Yang Sudah Tua Tua Ibu Yang Sudah Di Ujung Usia Lebih Mantap Lagi Lebih Masuk Lagi Panggil Anak Anak Sini Kalian Aku Nampaknya Tak Lama Takut Takuti Mereka Aku Berpesan Kepada Kalian Kalau Aku Mati Maka Anak Cucuku Mesti Pakai Tudung Labuh Jilba Panjang Baju Kurung Anak Cucuku Mesti Hadir Di rumah Ini Membuatkan Majlis Taklim Pengajian Setiap Seminggu Sekali Kalau Kalian Sayang Kepada Aku Begitu Banyak Ibu Ibu Kalau Aku Mati Nanti Tolonglah Jangan Keren Bagi Kebun Itu Kemana Mana Gelang Rantai Jangan Kasih Kemenantu Apalah Wasiat Tak Berkualitas Tak Bermudu Tinggalkan Pesan Pesan Yang Dapat Menyelamatkan Anak Cucu Kita Menyelamatkan Generasi Bangsa Di Masa Akan Datang Takbir Takbir Untuk Mengusir Hantu Karena Saya Udah Ceramah Lebih Dari Berapa Menit Sudah Jam Sembilan Empat Puluh Lima Mestinya Lima Belas Lima Tiga Puluh Ini Pula Udah Empat Lima Jamaah Diam Saja Menciptakan Generasi Qur'ani Sudah Ibu Ibunya Mesti Rajin Merepet Untuk Menyelamatkan Anak Sudah Sekarang Kita Berhadapan Dengan Anak Anak Mudanya Saya Sedang Berhadapan Dengan Anak Anak Muda Yang Tua Casing Saja Tua Signalnya Tetap Muda Siap Anak Anak Muda Ini Menjadi Penghuni Surga Siap Bebas Dari Narkoba Siap Bebas Dari Pacaran Keluarkan HP Cari Namanya Delet Putuskan Sekarang Kalian Nenak Aja Pacaran Membonceng Anak Gadis Orang Bonceng Sana Bonceng Sini Bawa Ketepi Pantai Angin Kencang Gembung Masuk Angin Yang Muntah Muntah Dia Yang Meregang Nyawa Saat Melahirkan Anak Dia Yang Menahankan Malu Sembilan Bulan Sepuluh Hari Dia Yang Akan Menikah Dapat Suami Baru Belum Tentu Mau Menerima Dia Karena Segel Sudah Rusak Dia Tertulis Ditutup Botol Do not Accept If Cell Is Broken Jangan Terima Botol Kalau Segel Rusak Laki Laki Enak Terbang Sana Terbang Sini Hinggap Sana Hinggap Sini Playboy Cap Gayung Cedok Sana Cedok Sini Cedok Sana Cedok Sini Cedok Racun Mati Perempuan Ini Bukan Objek Perempuan Ini Adik Kalian Datang Seorang Bertanya Kepada Nabi Ya Rasulullah Izinkan Aku Berzina Datang Sahabat Mencabut Pedangku Pancong Kepalanya Rasulullah Jangan Jangan Dulu Rasulullah Slow Guys Nabi Itu Orangnya Rasional Nabi Itu Bukan Pancing Pancing Bunuh Tikam Bantai Tenang Kata Nabi Apa Kata Kau Tadi Izinkan Aku Berzina Ya Rasulullah Bagaimana Kalau Orang Berzina Dengan Adikmu Bagaimana Kalau Orang Berzina Dengan Kakakmu Bagaimana Kalau Orang Berzina Dengan Ibumu Bagaimana Kalau Orang Berzina Dengan Anak Hari ini Kau menjadi Anak Lajang Yang Gagah Berkasa Tapi Ingat 20 tahun Akan Datang 30 tahun Akan Datang Kau Akan Menjadi Ayah Kau Akan Punya Anak Gadis Apa Yang Kau Rasakan Kalau Anak Gadis Kau Juga Dinodai Orang Lain Siap Apa Insyaallah Selamat Pelayan Anak Anak Kalau Memang Kalian Jantan Gagah Berkasa Bukan Kumis Kalian Melintang Bukan Badan Kalian Tegap Berotot Tapi Kalian Berani Datang Berkata Kepada Bapaknya Kupinang Dengan Bismillah Warulah Ini Goya Bukan Mahir Lagi Datang Pakai Motor Nunggu Disimpang Apa Bagus Kau Jadi Bencong Eh Bencong Bukanku Bagus Juga Sedara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Anak Anak Muda Kenapa Ustaz Selalu Mengedepankan Anak Muda Anak Muda Karena Anak Muda Harapan Hidupnya Masih Panjang Ada Penuh Orang Tua Ibu Kalau ada Suami Ibu Nakal Sabar 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 Tak lama Lagi 2-3 Jumat Lagi Gol Pulang Dari sini Ibu Tenang Kata Suaminya Kau Sejak Dengar Pengajian Ustaz Abang Tak Lama Lagi Bang Kelontang 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 Nasi Tak Masa Masa Tengok Rupanya Tabung Gas Sudah Dijual Anak Sabu Sabu Ini Ceritanya Mengadang Ada Atau Fakta Fakta Saya Tak Pernah Mengadang Ada Tanggungjawab Siapa Ini Cukup Pak Polisi Mengatasi Ini Tak Bisa Semuanya Harus Bapaknya Ibunya Ustaz Karena Kalau Sudah Kena Tak Ada Lagi Harapan Ustaz Ada Yang Mau Saya Tanya Apa Namanya Tapi Saya Sekarang Depan Orang Banyak Mau Nanya Empat Mata Jangan Empat Mata Tiga Pun Bisa Apa Ini Pak Tolong Doakan Ke rumah Apa Yang Mau Doakan Anak Saya Kena Narkoba Terus Terang Saya Belum Jumpa Hadisnya Allahumma Ini Auzubika Min Narkoba Jadi Gimana Pak Ustaz Ini Ada Nomor Catat Jadi Anak Saya Mau Ditangkap Tangkap Sampai Hati Pak Ustaz Pilih Empat Gila Bodoh Mati Pilih Mana Tangkap Alhamdulillah Anaknya Ditangkap Bulan Depan Jumpa Lagi Gimana Kabar Anaknya Alhamdulillah Pak Ustaz Sudah Ditangkap Bulan Depan Berikutnya Alhamdulillah Pak Ustaz Sudah Sembuh Bulan Depan Berikutnya Alhamdulillah Pak Ustaz Sudah Nikah Sudah Punya Anak Artinya Apa Mereka Ini Adalah Yang Tersesat Karena Pergaulan Tapi Kadang Bukan Salah Anak Muda Ini Juga Kenapa Dia pakai Sabu Sabu Karena Dia pakai Motor Yang membelikan Motornya Siapa Bapak Kenapa Dia pakai Sabu Sabu Karena Dia kontak Kawannya pakai Gadget Yang ngasih Duit Bagi Bagi Siapa Bapak Banyak Anak Anak Salah Banyak Anak Anak Salah Banyak Anak Orang Tuanya Tak Betul Juga Anak Anak Tapi Yang pula Gara Gara Ini Nanti Semua Disalahkan Orang Tua Balik Dia sakau Kau Kenapa Sakau Kenakalan Orang Tua Orang Tua Tetap Memberi Nafkah Tempat Sekolah Jauh Dibelikan Motor Susah Komunikasi Diberikan HP Tapi Anak Mesti Mesyukuri Itu Makanya Ibu Kalau Liburan Bawa Anak Ke Danau Toba Bagus Bawa Anak Ke Mal Ke Medan Mantap Tapi Perlu Anak Ani Dibawa Liburan Ke Panti Asuh Asuhan Bawa ke Panti Asuhan Mama Mama Ya Kita Asuhan Ngapain Kesana Biar Kau Tengok Siapa Yang Kita Tengok Inilah Mereka Ayahnya Tak ada Meninggal Kau Pun Kalau Macam Aku Tinggal Disini Insyaallah Balik Dari Panti Asuhan Dia Akan Lebih Sayang Sama Ibu Dia Akan Lebih Sayang Sama Bapak Belikan Dia Kau Beli Nasi Tiga Bungkus Kita Bawa Kesana Makan Kita Sama Anak Yatim Kasih Dia Makan Pak Kepala Pantias Ya Berapa Anak Yatim Sini Ada Sekitar Tiga Ratus Aku Luarkan Semua Tiga Orang Aja Kebetulan Tiga Bungkus Kita Makan Kita Sama Sama Situ Buka Bungkus Buka Bungkus Dia Buka Bungkus Buka Bungkus Dia Menyuap Kita Menyuap Dia Waktu Disuap Itu Meleleh Air Mata Kita Kenapa Kita Masih Punya Ayah Kita Masih Punya Harapan Mereka Dan Yang Hari Ini Menengok Anak Yatim Jangan Sepele Hari Ini Kau Melihat Anak Yatim Besok Pagi Boleh Jadi Anak Kau Yang Akan Disapu Orang Kepalanya Karena Anak Kau Akan Menjadi Anak Yatim Ibu Yakin Suami Ibu Yang tidur Malam Ini Akan Bangun Besok Pagi Pucat Siapa Menjamin Berapa Banyak Suami Yang Sama Sama Tidur Di Waktu Malam Waktu Pagi Dibangunkan Udah Dingin Macem Es Batu Ibu Kenapa Kuat Betul Menangis Warisan Siki Kalian Jangan Pede Kali Ini Pede Kali Dia Sayang Sama Saya Pusat Siduk Semati Kata Dia Iyalah Sebelum Melekel Maut Datang Kalau Melekel Maut Datang Kau Mati Aku Hidup Oleh Sebab Itu Mana Harapan Masa Depan Harapan Kita Bukan Rumah Yang Besar Harapan Kita Bukan Mobil Yang Mewah Harapan Kita Bukan Duit Yang Bergumpal Di Bank Harapan Kita Bukan Emas Dan Perak Permata Harapan Kita Adalah Anak 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 Bangsa Ini Anak Anak Dari Tafis Quran Asya Allah Ini Anak Anak Tafis Quran 30 Jus Ibu Berapa Jus Tiga Jus Melon Jus Mangka Jus Udah Jam Sepuluh Cepat Betul Waktu Disirgin Baru Tiga Satu Dua Tiga Sama Ceramah 60 Menit Tak Nampak Entah Kemana Ujung Saking Ramainya Orang Biasanya Saya Selawat Baru Berlampu Ini Belum Berselawat Dah Berlampu Lampu Di Belakang Mereka Tukang Jual Lampu Masih Ada Lampu Orang Sergi Masih Hidup Menyala Hidup Biar Semangat Semarak Diliput Drone Mana Drone Naikkan Ke Atas Sallallahu Sallallahu Alla Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Ya Nabi, salam alaika Ya Rasul, salam alaika Ya Habibi, salam alaika Salawat Allah alaika Ya Habibi, salam alaika Salawat Allah alaika Salam alaika Dah matikanlah, mana tahu ada orang miss call payah Masya Allah, tabarakallah Begitu gelap tadi, macam ceramah di depan hantu Begitulah orang yang gelap kalau tak dapat hidah Hidayah Maka setiap hari kita minta Orang yang sakau, orang yang pakai narkoba Orang yang jadi geng motor Orang yang jadi begal Itu hidup dalam gelap Orang yang dalam gelap ini mesti dinyalakan lampu Lampu-lampunya itu apa? Agama Bawa dia kepada hidayah Allah Selamatkan tangannya jangan sampai tenggelam dalam kegelapan Minas zulumati ilan Dari kegelapan hingga terang Benderang, kalau bahasa Melayunya From the darkness to the light Rupanya kalau habis makan gulai jurung ini lancar bahasa Inggris Ikan jurung ini kan paling mahal Kalau kambing di mana-mana ada Kata Pak Bupati sama Pak Wabub tadi Saya makan di rumah Pak Wabub Di tempat saya biasanya kambing dipotong kecil Ini satu paha dikasih Saya sangka paha burung ontah Ikan Ini banyak Pak Wabub Tapi ikan jurung ini kan mahal Pak Wabub Saya segan pula jadinya Saya nanti sebut mahal Saya ambil sepotong Hampir tertelan duri lagi InsyaAllah Terkesan luar biasa Saya biasanya ceramah itu kadang segan juga Saya makan sama pejabat-pejabat itu Karena pejabat itu dia ditahannya Ketawanya pun ditahan Pejabat-pejabat itu ketawanya sikit saja Duduk Senyum pun ditahan Nganggu-ngganggu Entah apa dianggukkan Tapi di Serdang Bedaga ini Suasana cair Jumpa Pak Bupati cerita dia Ustaz dulu kan waktu di pesantren merokokkan Eh kok tahu Bapak Kok tahu Bapak Itu ceramah Ustaz Rupanya sering dengaran ceramah saya Datang pula Pak Saigda Kata Pak Saigda Ustaz dulu kan waktu masak di marokok gulai Masuk teh kambingnya ke dalam kan Tahu juga mereka Rupanya pejabat-pejabat ini Selalu mendengarkan ceramah Ustaz Jadi suasana kita pun cair Datang pula Pak Kapolres Saya tiga malam tahlil di kampung Ustaz Waktu mak Ustaz meninggal dunia di silau laut Malam satu, malam dua, malam tiga Rupanya keluarga besar saya di Serdang Bedagai Maka malam ini Masya Allah Berjumpa lagi Disatukan dengan Melayu Karena bangsa Disatukan karena La ilaha illallah Karena agama Disatukan karena Pancasila NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Karena bangsa dan tanah Ada yang disatukan karena Melayu Satu suku Tidak sama-sama Melayu Ada pula disatukan karena agama Sahadat Tapi ada yang tak disatukan karena agama Disatukan karena Negara Kesatuan Republik Indo Bagaimana kalau kita jumpa dengan bule-bule itu Apakah kita dengan bule itu disatukan karena suku Melayu? Tidak Apakah kita disatukan karena Islam? Tidak Apakah kita disatukan karena NKRI? Tidak Dia bule Kita palek Lalu apa hubungan kita dengan bule-bule Yang datang ke Danau Toba Yang datang melihat Bali? Kita tidak satu agama Kita tidak satu suku Kita tidak satu bangsa Tapi tetap saudara kita Karena sama-sama manu Siya Jangan tidak datang bule lewat sini Balik Barang panjang Ini bukan Ini musuh kita Ini yang dulu menjajah Indonesia 350 tahun Tuh Dipancung ya Oleh sebab itu maka Ada titik-titik Bersama Yang kita kalau jumpa ini Yang kita tengok persamaannya Atau perbedaannya Persamaan itu yang kita lihat Jangan lihat perbedaannya Maka kalau sudah kita memandang persamaan Kita akan melihat manusia ini Sebagai Saudara 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 Seperut Apa maksud Seperut? Engkau Anakku Dengan aku Kita dulu satu perut Eh Ustaz Sok ngaku saudara Perut 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 Diurut Urut Semua kita berasal dari perut Hawa Ada yang dari perut monyet Ada Charles Darwin Charles Darwin Tak mengaku Nabi Adam dan Hawa Kata dia Dia berasal dari Dari monyet Maka siapa yang paling banyak Bulunya Itulah Paling dekat ke monyet Kata dia Kata Darwin Bukan kata saya Oleh sebab itu Maka jangan Bekelahi Yang kita lihat Bersama Karena kalau mau melihat Perbedaan Jangankan satu bangsa Jangankan satu negara Satu agama pun Orang bisa Kelahi Kalau dia Tengok Aku Nengok Kau berjenggot Ini macam kambing Kau tengok Kau yang berjenggot Aku kau ejek kambing Kau tak berjenggot Anjing Bekelahi Anjing sama kambing Nah dibawa kemana Hubungan ini Oleh sebab itu Kita jaga Persamaan kita Kita sama-sama Menjaga Serdang Bedagai Selamat dari narkoba Selamat dari Pergolan bebas Selamat dari Judi Selamat dari Duit Dicari Ketengah laut Nyawa Dipertaruhkan Laut tak bertepi Di bawah Tak berakar Ke atas Tak berpucu Ketepi Tak berpantai Kalau tenggelam Di tengah laut Mati Belum tentu Mati sahit Mati Konyol Brother Setelah duit Didapat Bukan pula Untuk anak Bini Dipakai Main judi Untung ibu Ini baik Masih didoakannya Ya Allah Berikanlah hidayah Pada suamiku Kalau dia tak baik Tenggelamkanlah Ya Allah Tak sampai Kau ke pantai Tak sempat lagi Mbilang Apa namanya Saudara Yang dimuliakan Allah Ini kenapa Tenda ini berserak-serak Sini setumpu Sini setumpu Situ setumpu Situ setumpu Situ setumpu Entah apa Filosofinya Tapi kalau boleh Saya menangkap Ini menunjukkan Kalau kita Berpisah-pisah Kita tidak akan Bisa bersatu Berbuat apa-apa Maka kita jaga Persatuan dan Kesatuan Di Serdang Bedage Siap Ada orang Jawa Sini Beripun kabar Api Insya Allah Saya melu acara Eki foto Kapih Melbu Nang Surga Melayu Melayu Jangan tanya lagi Sedang Bedage Memang kerajaan Melayu Serdang Melayu Melayu paling atas Langkat Turun ke bawah Deli Turun ke bawah Serdang Turun ke bawah Petubara Turun ke bawah Asahan Turun ke bawah Siak Sri Indrapura Kampung halaman saya Di Riau Turun ke bawah Pelelawan Turun ke bawah lagi Indragiri Turun ke bawah lagi Jambi Turun ke bawah lagi Pelembang Turun ke bawah lagi Kau pikir aku Supir LS Nah Oleh sebab itu Ini Negeri Melayu Melayu itu Maka Mesti dijaga Adat istiadatnya Sekali Layar terkembang Surat untuk berpantang Takkan Melayu Hilang di bumi Betul Tak ajarkan itu Kepada anak-anak kita Dimana bumi dipijak Disitu langit Di Jonjong Yang punya tanah Pesisir bagian timur Ini Pulau Sumatera Pesisir timur Orang Melayu Naik ke atas bukit Saudara kita Dari Karo Batak Mandailing Toba Lalu kemudian Sebelah Pesisir lagi Melayu Minangkabau Bengkulu Tapi semuanya Menyatu Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia Siap jaga NKRE Siap jaga Marwah Martabat kita Martabat Bukan Martabat Sebut Martabat Meletes Ciptakan Generasi Kur'ani Masukkan Anak SDIT SMPT Pondok Pesantre Ibu-ibu Punya peran utama Mendidik Generasi bangsa Anak muda Jangan sia-siakan Usia Dengan begal Pergaulan bebas Pacaran Narkoba Sabu-sabu Lem kambing Cianu meninggal Kenapa Sakau Berapa gram Setengah kilo Keren kan Mabuknya setengah kilo Satu gram aja 500 ribu Lebih mahal dari emas Ada yang sampai sejuta Dia mabuknya setengah kilo Orang isap sikit Dia dituang Keren Matinya kenapa Sakau Satu kilo Mantap Ini kenapa dia mati Lem kambing Itulah namanya Su'ul khatimah kuadrat Tertulis dalam sejarah Dulu Si Anu itu Anak si Anu itu Ninggalnya kenapa Kena lem kambing Dihisapnya Kurang masuk Atau masuk Lem itu ke dalam Mudah-mudahan Yang pakai Sebagai mangsi Pakai-pakai Lem kambing Kita doakan Berubah jadi Lem kanji Lem kanji Kasih gula merah Kasih kelapa Ongol-ongol Satu Dua Tiga Biado Halak kita Sesudena Sebelah kiri Sebelah kiri Ini adalah Kiri ini biasanya Tempat neraka Ashabul yamin Sebelah kanan Penghuni surga Wa ashabus shimal Penghuni Artinya kita bisa Menjadi apapun Jangan bangga Dengan jubahmu Hari ini Jangan bangga Dengan statusmu Hari ini Karena orang Akan dinilai Saat mati Sakaratul Yang hari ini Pakai narkoba Yang hari ini Mabuk Yang hari ini Pezina Yang hari ini Buat dosa Jangan putus asa Kenapa? Karena sampai Masanya Allah beri kau Hidayah Jangan cepat Menghukum Orang Aku tak mau Ceramah disitu Kenapa? Tengok muka-muka Penghuni neraka Oh tak bisa Terus berhidayah Terus Terbarkan kebaikan Sampai Mau Sakaratul Maut pun Sudah Mau mati Agama Islam Mengajarkan Uthlubil ilma Minal Mahdi Ilal Tak ada dalam Islam diajarkan Tuntutlah ilmu Sampai S1 S2 S3 S3 S1 S2 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 Baca kan talqin lagi Kalau datang Malaikal maut Bertama Katakan Tuhan Mubarak Buka Katakan Allah Mubarakat Katakan Muhammad Apa gunanya itu? Meniri Mengajar Umat Sampai Keliang Lahat Talqin Ada dua Talqin Sesudah Masuk Liang Lahat Satu lagi Talqin Ketika Sedang Sakaratul Maut Disunatkan Anak-anak Muda Membisikkan Ketelinga Ayahnya Ketelinga Sebelah Kanan La Ilaha Illallah Kalau bukan Laki-laki Kepala rumah tangga Yang mengajar Anaknya Siapa yang akan Mengajar mereka? Kalau bukan Suaminya Mengajar istrinya Siapa yang akan Diharapkan Mengajar mereka? Kalau bukan Mereka Yang mendidiknya Siapa yang Diharapkan Untuk mentalkinkan Nanti? Siapa yang kalian Harapkan Untuk mentalkinkan Ibu siap Mentalkinkan Bapak? Banyak Takut Kalau nampak Ibu nanti Dia mau Sakaratul Maut Habisikan Ketelinga Kanan Tapi betul-betul Lah mau mati Besok Lambat Sikit Bangun La Ilaha Apanya Kau Belum Lagi Subuh Saudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Orang Bisa Hidup Tiga Bulan Kalau putus Beras Tak ada Beras Di dunia Ini Ada jagung Tak ada Jagung Ada sagu Tak ada Sagu Ada gandum Tiga bulan Kita bisa hidup Tapi kalau sudah Tak ada air Kita hanya hidup Tiga hari Senin Selasa Rabu Kamis Rata dunia Tapi kalau sudah Tak ada Harapan Hanya hidup Tiga detik Tik 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 Tuh Mati Terjun dari Lantai 100 Kondominium Apartemen Jatuh ke bawah Pecah kepala otak Keluar Terburai Habis Karena putus Putus asa Tak ada harapan Begitulah Allah memberikan Harapan Jangan kau putus Asa Dari rahmat Allah Orang kalau sudah Tidak bertuhan Atais Tak ada lagi harapan Hidup Bawaannya Mau mati Bunuh diri Bunuh diri Angka terbesar Di dunia Bukan di Indonesia Tapi justru Di negara-negara Maju Orang Jepang Kalau sudah putus asa Diambilnya Samurai Harakiri Mati Kita masih Hadap kanan Coba tengok Berita-berita Tiga orang Menteri Bunuh diri Karena malu Putus asa Bunuh diri Orang kita Kita angkat semua KPK Senyum Hai Karena dia masih Ada harapan Dua malam Tak tidur Tidur Tak bisa tidur Sampai jam Dua malam Berpikir Kenapa Karena penyakit Tak bisa tidur Malam Namanya Insomnia Insomnia Bagaimana nanti Bagaimana nanti Bagaimana nanti Orang kita Tidak Baru Nengok muka Ustaz Nengok menguap Bisa pula Di settingnya Terbangunnya Pas khutbah itu Habis Barakallahu Liwalakum Filqur'an Al-Azim Macam ada Settingnya Di sini Tanya pula Kawan Cepat kali Khutbahnya Kecuali Di Serdang Berdaging Serdang Berdaging Sudah lebih Sari satu jam Ceramah Sudah di luar Ambang batas Normal Di tempat lain Masih juga Melotot Mata anak-anak Anak kecil Anak kecil Kalau ada Romaja Dewasa Yang dengar Ceramah Itu biasa Anak kecil Anak kecil Anak kecil Mereka ini Akan menjadi Gubernur Sumatera Utara Mereka ini Akan menjadi Kapolres Akan menjadi Dandim Akan menjadi Kapolri Akan menjadi Kapolda Akan menjadi Kapolsek Akan menjadi RT Akan menjadi RW Yang penting H Yang penting Halal Jangan sepelekan Jangan nanti Ibu datang Mereka minang Anak ibu Aku mau minang Apa kerja kau Sempir angkot Apa kau balik Memang kau Sempir angkot Tapi seluruh Angkot di Sumatera Utara Ini punya aku Masuklah Matre Dunia kau cari Akhirat Belum tentu dapat Tapi kalau Akhirat yang kau Kejar Maka dunia Akan bersimpuh Di bawah Tapak kaki Jangan takut Jangan putus asa Kalau sudah rezeki Tidak akan Diambil orang Kalau sudah rezeki Kita Tertulis di sisi Ikan itu Tertulis di ekor Ikan itu Tertulis di perut Ikan jurung Itu Abdul Somad Tidak akan Diambil orang Mana mungkin Ini mahal Takkan terbeli Sama Ustaz Somad Ini pejabat-pejabat Aja yang beli Aku memang tak beli Yang beli Pak Wakil Bupati Dia beli Dimasak oleh Ibu Ketua PKK Dimasak mereka Diletakkan di meja Kumpul semua Kapolres Ada Pentara Ada Pak Bupati Ada Pak Wakil Bupati Kalau kumpul pejabat Ada Ustaz Siapa yang dulu Kamu menakan Ustaz Silahkan Ustaz Sendok langsung Pas Yang saya ambil Itu yang ada tulisan Abdul Somad Tapi jangan sampai Cerita ini Membuat kita Jadi Malas Cerita ini Cuman saya mau Ngasih tahu Kalau sudah rezeki kita Ditakdirkan Allah Untuk kita Jangan kita rebut Dengan cara yang Haram Punya kita Jangan ambil Dengan cara yang haram Ada buah Jolok saja Jatuh Tapi jangan pula Gara-gara ini Besok semua orang Sedang berdagi Tak ke laut Bang bang Abang tak ke laut Kalau sudah tertulis Ikan itu punya kita Maka Simpan aja Tarik selimut Kalau ada laki Ibu Nanti besok Ibu jangan marah Tidur dia Diam aja Nanti jam 1 Pasti dia bangun Mau makan Tanya-tanya Mana gulai kita Kalau sudah tertulis Untuk kita bang Tunggu lah bang Orang yang pakai otak Kita balas pakai otak-otak Jangan pakai dalil Tak perlu mengamuk Marah Kalau tak mengena Bapak ibu Ada lagi menangis Ada lagi hilang lagi Saya makin cemas aja ini Allahu Akbar Rupanya berjumpa Sama orang baik Itu menenangkan hati Dan melapangkan jiwa Makanya jangan pernah Mengurung kamar sendiri Putus asa Galau Dimakan bodrek Tiga biji Dimakan antimu Tidur seminggu Pergi ke masjid Jumpa orang banyak Ikut pengajian Datang tablik akbar Berjumpa Menengok mata orang Berselaturahim Bersalaman Mamin muslimah ini Ada dua orang Wiatasafa'ani Berjumpa Maka bangkit semangat Kadang saya pun Kalau lagi letih Pagi tadi Dari pekan baru Sampai ke medan Berselaturahim Tak sempat tidur Tau siyah pula Rencana mau tidur Di pesawat Nol tidur Datang pula Pramogairi Ditanya-tanya pula Kursi nomor berapa Akhirnya Sampai sekarang Dari pagi Belum tidur Lemas udah Mata berat Tapi begitu Menengok jamaah Ramai Ada energi-energi Berjamaah Ada doa-doa Orang baik Naka Begitu Terlanjut Sampai serdang Berdaging menjadi Kabupaten terbaik Di Sumatera Utara Insya Allah Amin Tadi begitu keluar Kami dari tol Tadi Begitu keluar dari tol Saya buka mata Saya tengok Masjid Saya sangka kami Sedang di Dubai Saya tanya Ustaz Iqbal Dimana kita ini bang Di Sergei Perasaan belum pernah Aku nengok ini Aku pun belum juga Kata dia Rupanya masjid itu baru Cantik masjidnya Saya tanya tadi Pak Upati Berapa muatnya itu 5 ribu Tiga lantai ke atas Cantik Luar biasa Insya Allah Tabarakallah Mudah-mudahan nanti Panjang umur Sehat badan Ada pula Pertemuan kita Pengajian di masjid Cantik Masjid Agung Serdang Berdagai Luar biasa Bau kilau cahaya Terang benderang Karena tak ada Pemadaman bergilir Dandang banyak juga Masjid itu cantik-cantik Pas kita lewat Kita tengok Macam rumah hantu Padam Tapi begitu terang Benderang Masya Allah Tabarakallah Pohon kayu Tengoklah Pohon kayu kering Berjatuhan daun-daunnya Tak ada gunanya Pohon kayu Kalau tidak berbuah Hanya membuat semak saja Betul Sepohon kayu Daunnya rimbun Macam mana daun rimbun Tak ada Masya Allah Tabarakallah Kepertemuan kita malam ini Mendatangkan rahmat dan barokah Amin Jam 10 lewat 15 Jam 10 lewat 20 Dimulai jam 9 10, 20, 80 menit 80 menit kita bersama Tadi saya sangka Tak tahan jamaah ini Karena banyak yang berdiri Rupanya jamaahnya tahan Tak ada yang menguap Tak ada yang berkedip Saya pula Tak tahan Terlintas juga Di pikiran saya Kok tahan jamaah ini Dengan ceramah Jangan-jangan jamaah ini Pakai sabu-sabu Kan itu alasan orang sekarang kan Kenapa kau pakai sabu-sabu Untuk energi Kenapa kau sabu-sabu Untuk vitalitas Alasan saja Yang takut pak polisi Tangkap Yang takut Berpahala kau nangkap itu pak Insyaallah Kalau berjuang kita menolong ini Menyelamatkan negara bangsa ini Bayangkan bapak ibu Bayangkan Coba bayangkan Kalau mereka yang mengedar sabu Yang memakai duitnya banyak Disogoknya orang Saat pilkada Saat jadi anggota legislatif Menang apa tak menang Dengan duitnya Mana Dia pula mimpin sidang paripurna Sidang paripurna Tidak boleh ustad-ustad Masuk lagi ke sergi Setuju Anggotanya Kun sakau semua Setuju Kata anggotanya Betul Kalau pak Salah pukul Dipukulnya pula Kepala Kepala anggota Kalau pak Mati Mati pak Mampus Otaknya Tak ada lagi dah Ada error Jadi kalau ada yang tegas Ada yang keras Dia bukan dendam Dia bukan jahat Tapi ingin menyelamatkan Umat dan bang Bangsa Selamatkan Itu adalah titah Perintah Dalam lagu Kebangsaan Indonesia Raya Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Untuk Indonesia Raya Apanya dulu yang dibangun? Bukan Bukan malnya Ada lagu Bangunlah Kantornya Bangunlah Mal-malnya Tak ada Yang dibangun adalah Jiwanya Di dalam Badan yang sehat Terdapat Jiwa yang sehat Ini pun tak betul Karena banyak juga Pencuri ini sehat-sehat Maka badannya Sehat jauh dari Narkoba Jiwanya sehat Karena pendidikan Agama Maka insyaallah Serdang berdagi Sumatera Utara Menjadi Teringat saya Kotak itu tadi Kemana Soalnya ini Jalan lintas Datang yang dari Riau Dibawanya ke Aceh Datang dari Bandar Aceh Dibawanya ke Jambi Pas pengumpulan Kemana Entah Kata panitia Mustad Ini sehuzun Sama orang Sergi Orang Sergi Ini baik-baik Insyaallah Amin Nanti pulang Dari sini Jaga sampah Jangan lagi Kotor Jangan Lapangan mesti bersih Janji Bisa janji Bawa Sampah-sampah Ambil Buanglah sampah Pada tempatnya Jangan nanti besok Ditengok orang Masuk pula ke koran Lapangan Sergi Kotor Penyebab utama Uas Tunjukkan Agama Islam Agama yang bersih At-tahuru Satrul iman Kesucian Kebersihan Adalah setengah Dari Iman Tunjukkan Mana bukti kau beriman Suci Mana bukti kau beriman Jaga persatuan Mana bukti kau beriman Selamatkan generasi bangsa Maka insyaallah Pesan empat poin tadi Bisa ditangkap Pertama Generasi Quran Kedua tanggung jawab Ibu-ibu Ketiga Anak muda Mesti diselamatkan Keempat Jangan putus Asa Putus kolor aja bahaya Apa lagi putus asa Mohon maaf Saya selalu Keceplosan Bisa ibu bapak Mengingat Empat poin tadi Bisa Mengamalkannya Insyaallah Kalau tak ingat Ulang-ulang lagi Dimana mengulangnya Ustadz Abdul Somal Official Subscribe Like and share Banyak merekam Bukan cuman Ustadz aja Merekam Tua jamah Berapa kamera Kamera Kecil kamera Besar kamera Lunas kamera Yang masih kredit Macam-macam Banyak semua Layarnya pun mantap Layar kiri Layar kanan Makanya tak semua Jamaah Tumatanya kesini Ada yang kelayar Tanya Kok kenapa kelayar Lebih bagus Ustadz di layar lagi Macam-macam Jamaah Ini bapak ibu Histeris Jamaah Saya ceramah Di jeput Naik kuda Pernah Di jeput Naik sepeda Pernah Di jeput Naik ojek Pernah Tapi naik Becak BSA Baru tadi Jadi saya tanya Sahabat saya Di samping Saya bilang BSA ini kan Di siantar Jadi di Sergei ada juga BSA Kami jeput ke siantar Hebat perjuangan Kalian Yang saya khawatirkan Bukan saya jatuh Berdiri Saya khawatir Mogok Sempat pas kita sedang berdiri Gitu kan Mogok Main malunya Sakitnya Tak seberapa Viral Ustadz Naik BSA Mogok Alhamdulillah Begitu sampai Tadi selamat Langsung saya salami Terima kasih Kalau bukan Kena kau Malunya Gagahlah Naik BSA Saya dulu Waktu jaman-jaman Sekolah Ingin betul Naik BSA Rupanya Tercapai Cita-cita Di Serdang Berdiri Masya Allah Ada punya rumah Bertambah Lantai dua Ada yang sudah nikah Bertambah lagi Anaknya Salah aminkan Masya Allah Di akhir majlis Majlis yang dihadiri Malaikat Malaikat ikut Mengaminkan doa kita Mengetuk pintu-pintu langit Mari kita berdoa Tapi kita banyak Silap salah dosa Beristighfar Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Al-Ladhi La ilahe Al-Azim